Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW Keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman Selamat datang di channel kami Pada kesempatan kali ini Kita akan menyaksikan sebuah kisah luar biasa Tentang seorang pendeta dari Australia Yang telah mengabdi di gereja selama 45 tahun Dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam Kisah ini adalah bukti bahwa hidayah Allah SWT Bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja Mari kita ikuti perjalanan spiritual pendeta ini Dan ambil hikmat dari perubahan besar dalam hidupnya Judul, pendeta Australia yang mengabdi gereja 45 tahun putuskan masuk Islam Ada sejumlah kisah-kisah mu'alaf yang datang dari berbagai penjuru dunia Salah satunya dari seorang pendeta Australia Yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk gereja Adalah Gul David Ia menghabiskan 45 tahun waktunya Untuk melayani dan memimpin umat di gereja Sebelum akhirnya memutuskan memeluk Islam Ia merupakan seorang Kristen Orthodox Kisah keislaman David ini bukan baru-baru ini terjadi Melainkan sudah beberapa waktu lauk Dilansir Tribal News Network atau TNN Kisahnya bermula saat David pergi ke park Untuk menghadiri pemakaman saudara ikarnya Ia pun memesan hotel yang jaraknya 150 meter dari masjid utama park Saat melewati masjid tersebut David merasakan dorongan aneh untuk mengunjungi masjid tersebut Ia kemudian bertemu dengan seorang imam yang baik hati Imam masjid itu memberi David hadiah berupa Al-Quran Dalam sebuah wawancar eksklusif di The Dean Show Yang tayan di Youtube pada 5 Januari 2024 lalu David menceritakan Usai menerima hadiah kitab suci umat Islam itu Ia hanya menyimpannya selama bertahun-tahun Selama bertahun-tahun Saya menyimpan Al-Quran di rak buku saya Hampir tidak menyentuhnya Bujarnya Tapi kali ini saya kembali ke hotel dan berlutut Memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kebenaran mutlak kepada saya Apakah Islam benar atau tidak? Apakah Kristen benar atau salah? Apakah Kristen Ortodoks benar atau salah? Saya berdoa beberapa saat sambil berlutut Sesaat setelah itu David duduk dan mulai membaca Al-Quran Ia pun mempelajarinya Hingga akhirnya menemukan satu makna penting Saya menyadari secara intuitif Intelektual dan emosional Serta spiritual Bahwa ini adalah firman Tuhan yang sebenarnya Aku muawaf yang berganti nama Abdul Rahman Dalam wawancara tersebut Sang pembawa acara juga menyampaikan David menjalani umrah pada Ramadan tahun ini Melansir Shia Waves David menjelaskan Ia tidak bisa mengabaikan Al-Quran Sebagaimana ia tidak bisa mengabaikan Fakta bahwa Tuhan itu Esa Tidak ada seputu baginya Dan tidak memiliki anak Ia juga mengatakan harus sholat Sebagaimana Nabi Muhammad SAW Memerintahkan sholat Itulah kisah dari David Goals Muawaf asal Australia Hikmah dari kisah ini Kita dapat mengambil beberapa hikmah penting Pertama Hidayah Allah SWT Adalah anugerah yang sangat besar Dan dapat datang kepada siapa saja Tanpa mengenal lopar belakang Kedua Perjalanan spiritual seseorang Adalah sesuatu yang sangat pribadi Dan harus dihormati Karena setiap orang memiliki jalan yang unik Menuju Allah SWT Ketiga Kita harus senantiasa bersyukur Atas hidayah Yang telah kita terima Dan terus berdoa Agar tetap dalam jalan yang benar Keempat Kesabaran dan keteguhan Dalam mencari kebenaran Akan membawa kita kepada cahaya Islam Yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan Demikianlah Kisah inspiratif tentang pendeta Australia Yang memutuskan untuk memeluk Islam Setelah 45 tahun mengabdi di gereja Semoga kisah ini Semoga kisah ini memberikan inspirasi Dan motivasi bagi kita semua Untuk terus mencari kebenaran Dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Jangan lupa ya Untuk like Share Dan subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan Kisah-kisah inspiratif Dan penuhi kemalanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!